Intro Pemirsa sebagai bentuk komitmen dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya pesisir dan laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar bersama stakeholder terkait melaksanakan gerakan menghadap laut 2.0 di pantai Mertesari, Dream Island, Sanur Kegiatan yang diperakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini juga serentak dilaksanakan di 74 lokasi di Indonesia Gerakan menghadap laut 2.0 merupakan bentuk komitmen dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya pesisir dan laut yang bertujuan untuk senantiasa menjaga kebersihan pantai dari sampah plastik Kegiatan ini juga digelar serangkaian peringatan Hari Kemerintahan Republik Indonesia ke-74 Kegiatan ini melibatkan anak-anak sekolah untuk memberikan pemahaman pentingnya menjaga kebersihan pesisir dan laut Gerakan menghadapi laut 2.0 dibuka secara resmi oleh asisten satu pemerintah Kota Denpasar, Ima D. Toya Menurutnya kegiatan ini sejalan dengan peraturan pemerintah Kota Denpasar dalam pengurangan sampah plastik Viaga juga berarah, masyarakat selantiasa taat dan mengikuti peraturan tersebut termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan Nah kemudian untuk harapan kita ke depan, karena kita di Kota Denpasar sudah mempunyai peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai pengurangan sampah plastik Yang kami berharap untuk masyarakat ini betul-betul bisa mengikuti aturan dari pemerintah daerah Ketua Komisi 3 DPRD Bali ini enggak tambah sangat mengapresiasi kegiatan gerakan menghadap laut Menurutnya sebelum kegiatan ini berlangsung, masyarakat harus terus peduli terhadap pesisir dan laut Hal ini juga menjadi pekerjaan rubah bagi DPRD ke depan dalam merancang perda untuk menjaga keselamatan pesisir dan laut Ya ini merupakan PR ke depan daripada DPRD ke depan Kita sebenarnya belum kita selesaikan rancangan perda untuk wilayah pesisir dan tepi-tepi sok lalu laut Ini yang akan menjadi proyek pekerjaan PRD perjalanan rumah ke depan buat DPRD yang akan datang Untuk bagaimana laut dan pesisir, pulau-pulau juga yang ada bisa terselamatkan oleh aturan-aturan yang kita akan buat Sementara pelaku usaha sekaligus penggiat lingkungan sumber daya perairan pesisir Ketut Adil Dharma Yase mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan sumber daya pesisir dan laut dengan baik Kekai juga menyampaikan laut merupakan aset dan harapan bangsa Indonesia ke depan Gerakan menghadap laut ini mengandung pesan Mengandung pesan bagaimana laut ini dari sumber daya perairan pesisir sudah memiliki nilai ekonomis penting bagi kehidupan berbangsa Mari saya selaku penggiat, selaku pelaku, mari kita bergandengan tangan Mari kita bersinergi dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh elemen bangsa Untuk menjaga, melestarikan dan tata kelola perairan laut dengan baik Dalam sepatah tersebut digelarasi bersih pantai dan pameran produk program kelautan dan perikanan Andika Bali TV